KPK mengaku telah menyelesaikan kajian mendalam terhadap pengelolaan dana desa. Ya, sebab pengelolaan dana desa sangat rentan terjadi tindak pidana korupsi seperti yang terungkap dalam operasi tangkap tangan di Pamekasan, Jawa Timur. Wakil Ketua KPK, Laodem Syarif, mengatakan hasil kajian tersebut sudah diserahkan kepada pemerintah. Apalagi dalam pengelolaan dana desa terdapat kelemahan dalam empat aspek, yaitu regulasi, tata laksana, pengawasan, dan sumber daya manusia yang mengelola dana desa. KPK melakukan kajian tersebut karena pada anggaran tahun 2017, pemerintah telah menetapkan alokasi dana desa sebesar Rp67 triliun untuk disalurkan melalui kabupaten dan kota. Dengan anggaran sebesar itu, maka setiap desa akan mendapatkan dana sekitar Rp1 miliar. Laodem berharap dengan hasil kajian KPK terhadap dana desa diharapkan uang negara untuk pembangunan desa dapat dimanfaatkan dengan baik dan bebas dari korupsi. Saya bersurat sampai semua temurusan pejabat.